musik 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 iya bapak bapak pernah nonton di metrotv berarti sering sering ya minggu malam eh pak super sekali ya sering juga nonton acaranya bapak terima kasih masalah hidup banyak masalah hidup yang mana karena masalah hidup banyak sekali ya rezeki lah rezeki golden waste buat tanya rezeki tanya rezeki juga tanya rezeki juga sebetulnya yang dibutuhkan dari rezeki apa perbaikan rezeki itu banyaknya atau baiknya baik yang kalau orang minta rezeki dari Tuhan dari Allah itu itu minta banyak atau minta baik baik sebetulnya minta baik ya ya nah itu dia kalau kita minta banyak kita cenderung tidak bersyukur karena kita melihat yang punya kurang tapi kalau minta baik nanti kita malah lihat oh kesehatan sudah ada itu rezeki oh nah mata masih bisa lihat berarti orang yang minta rezeki yang baik gampang bersyukur karena dia sudah punya baik jadi mulainya dari gini mintanya begini bukan Tuhan yang aku punya sedikit dan kurang bukan begitu Tuhan yang aku punya sudah baik dan akan lebih baik lagi kalau jumlahnya juga besar sehingga aku bisa pergi umroh pergi haji kirim orang tua uang itu dia tau belikan sawah orang tua ya itu nah jadi kalau berdoa itu mulai dari baik dulu jangan kalau berdoa itu mulai dari mengeluh ya ayo sekarang tanya lagi kalau kita berdoa biasanya karena gembira atau karena sedih paling sering ayo karena sedih jadi Tuhan kan bilang gini ini anak datang ketemu Tuhannya hanya kalau sedih kalau gembira dia lupa berarti apa Tuhan lebih suka orang datang berdoa kan nah dia berdoa hanya kalau sedih jadi sama Tuhan diapain dibuat sedih karena dia kalau nggak sedih nggak berdoa jadi malaikat diperintahkan buat dia sedih kalau dia nggak sedih nggak berdoa masuk akal masuk akal jadi kalau gitu bilang sama Tuhan Tuhan nih malam ini aku datang gembira gitu kan aku happy yes nah kalau kita itu berdoa waktu berbahagia lihat ya waktu berdoa karena berbahagia orang berbahagia itu karena bersyukur pantes Tuhan bilang kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatmu ya ada ayatnya toh ada ayatnya toh kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat ah orang berbahagia bersyukur berarti kalau begitu itu sebanyak tadi saya katakan kalau berdoa minta rezeki mulai dari yang baik terima kasih Tuhan aku sudah punya keluarga aku sehat helm bagus dipakai dimana-mana takut hilang ngenap mulai dari yang baik baru bilang Tuhan ku alangkah baiknya kalau aku punya pabrik helm amin iya dong iya gak gak usah dilepas gak usah dilepas nah ini iya berarti kalau begitu indah sekali kalau kita mulai dari bersyukur sekarang anda sekarang semua gembira nih gembira ya oke lebih baik gak rezekinya orang bergembira dibandingkan orang sedih berarti berdagang ini jangan takut tidak laku takut tidak laku juga tidak laku seandainya tidak laku bergembira juga tidak laku pilih yang mana bergembira karena orang bergembira lebih gampang laku iya dong yang sudah bergembira percayakan kepada Tuhan Tuhan tidak buat orang baik kecewa yang dikecewakan Tuhan itu orang jahat mau nyuri ketahuan mau nyuri gak jadi kecewa toh nah orang baik enggak aku cari rezeki untuk anak-anakku jangan kecewakan aku Tuhan coba iya Tuhan itu baik sekali iya bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang berlimpah bagaimana caranya dapat rezeki yang berlimpah oke ini penting sekali ya ini penting sekali bagaimana caranya dapat rezeki yang berlimpah yang banyak buat sekarang gini anda nama anda ip ip kalau mau jadi presiden namanya lebih panjang ya Pak ya karena nanti pendukungnya itu ip ip banggilah saya nama lengkapnya Pak efendi Pak efendi yuk mulai dari bangga dengan nama kalau ngirim surat yang paling penting di surat itu apa alamatnya namanya nama ini alamatnya rezeki nama ini harus baik lihat itu ada pejabat tinggi namanya jelek namanya jadi alamat hinaan jadi alamat jadi alamat so jadikan nama ini alamat pujian kalau orang ketemu terima kasih apa kabar ih gitu tau tuh nah kalau mau berlimpah Pak efendi dengan ini Bapak buat orang berapa senang 30 orang dengan 30 rezekinya katakan saja 300 ribu berarti orang kalau mau kaya raya harus buat banyak orang senang nah Pak efendi kalau Bapak bisa buat 3 juta orang senang masa sama Tuhan dikasih pekerjaan ini tidak mungkin Pak saya bisa buat puluhan juta orang bahagia katakan gitu ya setiap minggu saya bicara masa Tuhan kasih saya pekerjaan yang hanya bisa menyenangkan satu orang pada sekolah saya lama jauh pengalaman saya banyak masa Tuhan bilang satu aja orang Mario Tuhan itu maha pandai maha pandai menyembunyikan anda dari diri anda sendiri kan dulu Bapak gak tau mau jadi ini Bapak kan dulu gak tau mau jadi ini berarti mau jadi apa di masa depan juga gak tau good percaya saja rencana Tuhan baik berbahagia tiap hari bersyukur tiap hari masa Tuhan gak kasihan sama orang sabar ya so bukan bertengkarnya sama orang yang buat kita baik rezekinya baiknya kita sama orang lain ya so mudah-mudahan setelah ini kita semua rezekinya baik melimpa ya anak-anak sehat tumbuh tanpa masalah amin baik terima kasih oh ya kalau makasar kudu-kudu itu kalau makasar kudu-kudu kami di nelayan disini kan misalnya dia punya income per kabin kan dan tentu bayang terus bagaimana solusinya Bapak berikan harapan buat kami ini itu harapan nelayan anda buat disini oke selesai Bapak bisa memberikan harapan pada kami supaya kedepannya Bapak percaya rezeki sudah ditentukan oleh Allah oleh Tuhan yang ditentukan jumlahnya atau cara dapatnya banyak orang salah percaya dia pikir rezeki ditetapkan Tuhan jadi kalau rezekinya kecil dia kecil hati dia bilang Tuhan tidak adil karena kasih aku rezeki cuma sedikit padahal Tuhan itu menetapkan rezeki bukan jumlahnya tapi caranya kalau kamu males rezeki untuk orang malas kalau rajin rezeki untuk orang rajin sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama kalau manfaatmu luas bagi sesama rezekimu besar perbaikan rezeki tidak bisa dicapai tanpa perbaikan orangnya berarti pertama kali Pak perbaiki rezeki dengan mensyukuri yang sudah ada jangan mengeluh jangan merasa kurang Bapak melihat kurang ke yang Bapak bandingkan ke orang lain yang Bapak punya yang lebih dari orang lain gak apa-apa lihat istri yang baik keluarga yang baik anak-anak yang sehat hubungan sama mertua yang baik nah mulai kehidupan dengan melihat lebihnya diri bukan lihat kurangnya semua orang kaya minder kalau lihat uang karena ada yang lebih kaya lagi mulai dari sekarang lihat bukan ini yang membahagiakan Bapak Tuhan tapi waktu bekerja coba sekarang lihat Bapak atur ini supaya apa supaya rapi rapi supaya apa supaya orang suka lihat waktu orang suka lihat supaya apa supaya beli berarti waktu Bapak mengatur ini tadi pagi niatnya supaya dibeli berdoa berdoa gak sering lupa berdoanya gini toh taruh ini Tuhan aku taruh disini supaya laku ini supaya laku ini mudah-mudahan ada orang kaya beli untuk kasih makan tamu-tamunya ayo kalau setiap orang waktu ngatur barang-barangnya ini sambil berdoa masa gak laku banyak orang waktu ngatur ah percuma nanti gak ada laku ini nanti kalau ah gitu kita gak ada lemari es gak ada ini gitu kan coba berarti rezeki pertama itu ingin jadi orang baik baru ingin jadi orang baik itu sudah rezeki so kalau begitu mulai dari ingin jadi orang baik lalu betul-betul jadi orang baik kembalikan ke Tuhan segala sesuatu lakukan ini dengan ikhlas so itu ya mudah-mudahan rezeki kita baik semua amin terima kasih sampai ketemu lagi Sibuk is good Hana Dori karena gini keajaiban itu berpihak kepada yang berani orang penakut gak mungkin Pak berlayar dari sini ke pulau setengah janda mana ada setengah janda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih